Oke baik teman-teman kembali lagi bersama saya Kadarwan Nah di video kali ini saya akan memperbaiki sebuah speaker aktif dengan merek Polytron Dengan kerusakan dia standby Jadi dia menyala, power ada, tapi tidak bisa ditekan tombol powernya atau standbynya Dan ini untuk on off powernya Nah jika dinyalakan dia tidak bisa ditekan tombol on Jadi dia standby aja, dia kayak protect Dan tidak mau menyala ke modo input, aux, dan lain-lain Jadi dia tidak bisa dipakai Nah saya nyalakan atau ini sudah saya cabut Jadi merah seperti ini, biasanya kalau ditekan dia bisa berpindah lampu standbynya Nah bagian apanya sih yang bermasalah? Baik kita coba bongkar dan kita coba lihat Nah disini ada apa namanya? Baut-bautnya kita bongkar di belakangnya dulu Kebetulan ini hanya satu aja yang dibawa Jadi bagian powernya Nah jadi Fik 100% Ini dimakan tikus Nah jadi tikusnya bersarang disini Semoga aja gak ada anaknya Baik saya akan bersihkan dulu dan kita lihat Ini sering banget terjadi di speaker-speaker aktif Karena di bagian lubangnya itu tidak dikasih sebuah jaring Saran aja nanti kalau kalian punya speaker Bongkar aja kasih jaring Di lubangnya atau lubang udara ini Nah kebetulan sudah saya bersihkan dan saya lihat disini di soket bagian Ini itu putus 3 kabel Ini udah cocok di bagian on, mood, dan 5V Itu putus Nah disini sulit banget jika kita menyambungnya Karena kabelnya sama semua warnanya Gak ada perbedaan warna Jadi nanti saya akan kasih triknya bagaimana caranya menyambung Nah ini biasanya harus diisi sebuah jaring Itu wajib banget Agar nanti kalian gak rugi Nah jadi ini cara nyambungnya ya Tentunya kita lihat ada kodonya Ada yang gak isi nomor atau angka atau huruf Bersih kabelnya dan juga ada isi huruf atau tulisan Tinggal sesuaiin aja Nah itu bagian speakernya Baik saya akan sambung dulu Nah disini udah ada datanya Disini ada data mood Ini 1-5 Sampai 6 soketnya Jika masih bingung kalian harus membongkar di bagian atasnya Tinggal disesuaiin aja pin 1 apa Pin 2 apa Pin 3 apa Dan seterusnya Jadi saya gak mau ribet Bongkar di atas Jadi saya pakai metode Apa namanya Kode pada kabelnya Jadi kalian bisa lihat Ini sulit banget yang blur ya Jika kalian ingin lebih yakin Kalian bongkar aja yang atasnya Kalian sesuaiin aja pin 1, pin 2, pin 3 Jadi biar gak salah sambung Karena disini ada tegangan 16V paling tinggi Jadi takutnya Jika tegangan 16V di bawah ke 5V Di atas itu akan hancur data USB nya Semuanya akan hancur Nah jadi Kalau ada warna hitam ini kan gampang Nah jika mau lebih yakin Ya ini sesuaiin sama yang di atas Sama yang di ujung satunya Tapi saya udah terbiasa pakai metode ini Ya saya sambung aja Yakinin aja Bagi pemula ya Coba aja Bongkar aja yang di atas Sesuaiin biar aman Nah disini sudah saya sambung Dan Saya akan mencobanya Apakah Mau menyala dengan menyambung ini Kayaknya sih mau Karena disini datanya pas banget 5V Mood Dan on Jadi Dia gak ada respon Baik saya akan sambung-sambung dulu soketnya Disini soketnya gampang banget Itu udah sesuai dia Gak ada sama Dia udah berbeda di setiap soket Jadi kalian Gampang banget Nah jadi saya tidak ukur lagi di tegangan apapun Karena ini Kabelnya yang putus Nah Disini coba saya tekan Oke baik sudah menyala Nah Jadi aman Segini aja Ini udah bisa dipindah-pindahkan Berarti speaker udah nyala Karena yang punya ya Ini aja kerusakannya Speaker udah mau berdengung Oke segini aja Ini salah satu contoh kerusakan Yang biasa dialami speaker aktif Karena tikus Dan kadang meledak Di dalamnya Baik segini aja Sekian di Bia Teknik Jangan lupa like, komen, share Di media sosial kalian Dan jangan lupa subscribe channel youtube Bia Teknik Thank you Oke untuk Selanjutnya nanti mungkin ada Akan perbaikan speaker aktif Lebih lanjut Nah ini saya cabut Saya coba Nyalakan lagi Kita tekan tombolnya Ini udah mau Standby nya Mau menyala Baik Sudah beres Thank you Sampai jumpa